Kegiatan Reses Dewan Dapil V dari Praksi Partai Demokrat Komisi D. Dr. Rini Susanti, sek-empet yang dilaksanakan di wilayah Ruh 08 Kepulauan Cikamurang Desa Cisaranten Kidul Kecamatan Gede Bage Kota Bandung, Senin, 22 Maret 2021. Acara tersebut dihadiri Camat Gede Bage, Luraj Cisaranten Kidul, Babin Kamtimas serta Babinsa Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta para warga masyarakat sekitar Kelurahan serta perwakilan dari PAC Partai Demokrat. Dalam acaran reses tersebut pihak-pihak Dewan Dr. Rini Susanti, sek-empet menerima pengajuan-pengajuan dari beberapa perwakilan warga masyarakat. Adapun apa yang diajukan beberapa perwakilan warga masyarakat diantaranya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta ketenaga kerjaan. Dengan adanya reses ini, ini harapan dengan masyarakat, apa ajuan-ajuan apa? Harapan saya, apa yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan di daerah, baik itu pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, ketenaga kerjaan, itu menjadikan informasi bagi kami, visisnya di DPRD Kota Bulung, untuk dibawa di dalam sidang dan kami akan perjuangkan dan aspirasi ini akan berbicuat, agar masalah-masalah di masyarakat itu bisa terselesaikan. Dengan ini, berapa kapasitas dengan adanya resesnya, Pak? Kalau aduan dari aturan, Pak? Untuk aspirasi ini, anggota DPRD itu dalam setiap tahun itu dilakukan resesnya, Pak. Dan kami melanggung, kami akan keseluruhkan ke pihak resesnya. Ini harapan, Ibu sekali lagi, dengan adanya ajuan ini, kapan diselesaikan dengan program yang akan diajukan ini, Pak? Harapan saya, tentu tadi, bagaimana permasalahan ini bisa diakultir dan bisa diselesaikan oleh pemerintah kota. Ajuannya apa, ajuan dari masyarakat? Ajuannya tadi, kaitan tentang pelayanan, kesehatan, BPJS, kaitan tentang pendidikan, tentang BPDB, dengan sistem zonasi ini, masyarakat yang memang ingin dengan sistem zonasi ini bisa terakomodil masyarakat yang ada di wilayahnya untuk diterima di sekolah lanjutan. Baik tingkat pertama, maupun tingkat atas. Siap. Terima kasih, Ibu.